Kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW dan peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Rasulullah SAW melahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah atau 570 Masehi di kota Mekah Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun gajah Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh seorang ibu mulia bernama Aminah Di kemudian hari, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai panutan bagi seluruh umat manusia di dunia Allah SWT mengutusnya sebagai penutup para Nabi dan Rasul Setelahnya tidak akan ada lagi Nabi yang lain Kelahiran Nabi Muhammad SAW disertai dengan peristiwa luar biasa Pada saat itu, Abraha dan pasukannya bermaksud menyerang Ka'bah Namun usaha mereka digagalkan oleh Allah SWT dengan hujan batu dari neraka dan dibawa oleh burung-burung ababil Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim Ayahnya meninggal saat 2 bulan di kandungan ibunya Sesuai adat yang ada, Nabi Muhammad SAW kecil diasuh oleh Halimah Asadiah Seperti yang biasanya dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu Halimah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad SAW untuk sementara waktu Nabi Muhammad SAW waktu kecil tinggal di pedesaan Bani Sa'at Daerah yang kering dan gersang Namun, setelah Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Keadaan pedesaan tersebut berubah menjadi subur Sampailah waktunya Nabi Muhammad SAW dipulangkan kembali ke ibunya Namun, Halimah mengajukan permohonan kepada Ibu Aminah Agar dia diizinkan untuk terus merawat Nabi Muhammad SAW lebih lama Karena Halimah merasa semenjak Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka Keluarganya penuh keberkahan Suatu hari, terjadilah peristiwa besar Nabi Muhammad SAW kecil sedang bermain dan mengembala kambing Dengan anak-anak Halimah di dekat rumahnya Tiba-tiba, 2 orang laki-laki berpakaian putih mendekatinya Dan membawa Nabi Muhammad SAW ke tempat yang agak jauh dari tempatnya mengembala Waktu itu, Nabi Muhammad SAW sedang sendirian Karena anak-anak Halimah pulang untuk mengambil makanan Sewaktu anak-anak Halimah kembali, mereka tidak menemukan Nabi Muhammad Mereka pun berlari ke rumah untuk memberitahu ibu dan ayahnya Mereka kemudian mencari Nabi Muhammad SAW Dan menemukannya sedang duduk seorang diri di dekat sebuah rumah Halimah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Yang berada di sana sendirian Dan Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian yang baru saja terjadi 2 orang laki-laki berpakaian putih tersebut ternyata adalah Malaikat Jibril yang membersihkan hati Nabi Muhammad SAW Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW Mengeluarkan sesuatu dari hatinya Hati Nabi Muhammad SAW lalu dimasukkan ke dalam sebuah bejana emas Yang diisi dengan air jam-jam untuk dibersihkan Kemudian para malaikat mengembalikannya ke tempat semula Peristiwa ini terjadi sekitar 3 kali dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW Bekas luka akibat jahitan dapat dilihat oleh Anas Radiallahu Anhu Yang menyaksikan kondisi dada Nabi Muhammad SAW Demikian sebagian kisah Nabi Muhammad SAW Peristiwa pembersihan hati Nabi Muhammad SAW Mengandung makna kelapangan dada Yang memungkinkan kemampuan menerima Menemukan kebenaran Hikmah Kebijaksanaan Dan kemampuan untuk memaafkan kesalahan Seperti yang tercantum dalam surah Taha ayat 25 Dan Adjumar ayat 22 Terima kasih telah menonton